Ini banyak menyita perhatian netizen di seluruh dunia. Hasilnya, topik tentang penembakan di Orlando jadi trending topik sepekan terakhir. Ya, lebih dari 40 kali tembakan terdengar pada sebuah klub malam di Orlando, Florida menyebabkan 50 orang tewas dan 53 lainnya luka berat. Peristiwa ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Amerika. Sejak sepekan terakhir, cuitan seputar penembakan di Orlando memanjir lini masa Twitter hingga mencapai 300 ribu lebih cuitan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam akun Twitter yang menggugah sebuah foto dengan pesan kebencian dan kekerasan di depan kita. Kita akan tetap saling mencintai satu sama lain, tidak akan ada kekerasan di antara kita. Cuitan juga datang dari beberapa artis papan atas Amerika yang mengungkapkan rasa kesidakannya di media sosial seperti Madonna pada akun Twitternya. Ed Madonna mencuit peristiwa di Orlando sangat menghancurkan hati saya turut beruka bagi para korban. Kemudian ada akun Twitter dari Ariana Garande juga mencurahkan isi hatinya dengan cuitan bagaimana bisa kita amat saling membenci hati saya hancur atas peristiwa ini. Dua untuk keluarga korban di sana. Ya, selain tentang beberapa cuitan dari netizen yang ikut serta menyampaikan rasa bela sungkawa atas peristiwa penembakan di Orlando. Terima kasih telah menonton!